Hai kak apa kabar semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya hari ini di depan saya sudah ada satu buah mobil rc-rc yang cukup keren temen-temen rc ini menggunakan frekuensi 27 MHz kendaraan ini banyak dipakai di proyek-proyek pembangunan pembangunan jalan pembangunan perumahan pembangunan gedung dan lain-lain rc ini mempunyai skala 1 banding 30 kelebihan truk rc ini salah satunya lampunya akan menyala pada saat jalan seperti apa nanti kita cek sama-sama langsung saja kita buka yuk seperti apa dalamnya kita keluarkan dulu kabel charger dan baterainya ini ini dia kabel chargernya Kak dan ini baterainya baterainya menggunakan baterai 3,7 volt dan bisa diisi ulang selanjutnya kita keluarkan kendaraan atau mobil rc-nya ini dari kemasannya seperti apa kita buka dulu dari kemasannya cara membukanya cukup mudah tinggal kita buka pengaitnya yang ada di bawah kemasan kemudian kita lepaskan mobilnya dan selanjutnya kita buka remote-nya dan ini dia isi lengkap dari kemasan rc truck Mollen kita cek dulu remote-nya remote-nya masih menggunakan remote biasa ada empat tombol untuk maju mundur belok kanan dan belok kiri baterainya menggunakan baterai AA 2 piece model atau bentuk dari kendaraan rc ini seperti truck aslinya kita lihat ini teman-teman bagian depannya itu keren banget itu lampunya akan menyala pada saat jalan teman-teman dan bagian belakang dari kendaraan itu bisa diputar secara manual rodanya dari karet kemudian Mollen-nya atau mixernya bisa diputar manual teman-teman keren banget pokoknya mobil rc ini selanjutnya kita pasang baterai dulu ya Kak baterai di remote ini menggunakan dua piece baterai tipe AA bisa menggunakan merk apa saja yang penting tipenya tipe AA atau biasanya sering dipakai untuk memasang baterai jam dinding pada saat pemasangan jangan sampai terbalik kutub positif dan kutub negatifnya ya Kak dan untuk baterai di mobilnya itu menggunakan baterai charger 3,7 volt yang sudah termasuk dalam unit pembaliannya sebaiknya sebelum bermain baterainya di cas terlebih dahulu cara pemasangannya juga cukup mudah Kak tinggal kita colok saja kabel yang ada di tempat baterainya semua baterai sudah terpasang saatnya kita tes terlebih dahulu sebelum bermain ya Kak pastikan dan tombol on off di mobilnya dalam posisi on ya teman-teman kemudian kita pencet tombol majunya saat kita tekan tombol maju di remote ternyata lampu di mobilnya itu akan menyala dan roda di belakang itu akan berputar dengan kencang Kak dan selanjutnya kita tes belok kanan dan belok kiri semua sudah oke saatnya kita bermain di lapangan ingat ya Kak di lapangan jangan di jalan raya langsung saja kita tes di lapangan mobil dengan mudahnya meluncur dengan cepat berbelok kanan belok kiri mundur maju lagi semua bisa dilakukan dengan mudah dari remote Kak jika kalian suka dengan video ini bantu kami dengan subscribe like dan share ke teman-temannya yang lain dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati